Hai Assalamualaikum teman-teman kali ini aku ingin membagikan tutorial membuat kaleng rupa dengan bahan bekas bahan-bahan yang kita menurunkan adalah kutim, lima tembak, pita emas, dan penggaris double tip, korek api, pita satin berukuran 2,5 cm berwarna hijau dan gini dan pita satin lagi yang ukurannya 1 cm berwarna kuning dan toples yang bekas ya oke teman-teman ayo kita buat yang pertama kita ukur tali pita satin yang berwarna hijau dengan panjang 10 cm setelah kita ukur kita kuning ya teman-teman untuk merapikan ujung-ujungnya teman-teman aku bakal sebentar dengan korek api dan kali ini aku membutuhkan orang yang lebih dewasa setelah itu kita tempelkan yang warna kuning dan warna hijau ya teman-teman harus yang pas di tengah-tengah kalau sudah selesai jadinya seperti ini ya teman-teman lalu kalau sudah jadi kita tempelkan ya teman-teman di toples bekas ini selamat menikmati 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 udah sore sekarang kita lanjutnya lagi ya lalu kita bikin seperti ini ya teman-teman setelah itu kita ngadur dengan topos ini ya teman-teman seperti ini ya teman-teman setelah itu yang warna kuning tadi tambahkan kepada tutupnya ya teman-teman hasilnya seperti ini ya teman-teman lalu kita hias tutupnya dengan bita emas ya teman-teman dengan berinfak kita telah membantu saudara kita yang lebih membutuhkan Allah telah berjanji dalam Al-Quran akan memberi balasan yang lebih kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana firmannya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Al-Quran surah 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 Al Terima kasih.